Al-Tawhid, apa itu Tawhid? Tawhid adalah mengisahkan Allah SWT di dalam 3 macam Tawhid Yaitu Tawhid Rububiyah, Tawhid Uluhiyah, dan Tawhid Asma'u Sifat Oleh sebab itu, kita harus mengisahkan Allah SWT Dan tidak boleh menyukutkan Allah SWT dengan siapapun Selanjutnya, agama Islam itu terbagi menjadi 3 tingkatan Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam Dan tingkatan yang kedua yang lebih tinggi daripadanya adalah tingkatan Iman Dan tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi daripada keduanya adalah tingkatan Al-Ihsan Rukun-Rukun Islam memiliki ada 5 Yang pertama, dari Rukun-Rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat Makna la ilaha ilallah Artinya, tidak boleh, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah SWT Artinya, kita menafikan ibadah kepada selain Allah Dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah SWT Artinya, tidak boleh kita memberikan sebuah ibadah Kecuali hanya untuk Allah SWT Dan kita juga bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT yang tidak boleh untuk didustakan Dan beliau juga adalah hamba Allah SWT yang tidak boleh untuk disembah Mendirikan salat Rukun yang ketiga, menunaikan zakat Rukun yang keempat, menunaikan puasa Ramadhan Dan yang terakhir, Rukun yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu Rukun yang ketiga, tingkatan yang kedua adalah tingkatan Al-Iman Al-Iman, arkan Al-Iman 6 Iman memiliki 6 rukun Yang pertama, beriman kepada Allah Beriman kepada malaikat-malaikatnya Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada rasul-rasulnya Beriman kepada hari akhir Dan beriman kepada takdir-takdir Allah SWT Selanjutnya, tingkatan yang ketiga adalah Al-Ihsan Al-Ihsan memiliki 1 rukun Al-Ihsan memiliki 1 rukun